Laga Thailand vs Indonesia di awal babak pertama berjalan alot, kedua tim lebih banyak memainkan bola di lini tengah ketimbang menghasilkan peluang gol. Upaya Indonesia mencetak gol baru datang dari Ardian Shahnur pada menit ke-10. Ia berhasil menerima umpan Rio Pangestu tetapi sepakan kerasnya di blok pemain Thailand. Tak lama berselang, Thailand malah unggul 1-0 atas Indonesia. Umpan Keritsada Wong Kao dari bola penalti dikonversi jadi gol oleh Mohamed Ousaman Musa yang dalam posisi tidak terkawal. Indonesia coba merespons lewat peluang voli Mochamat Iqbal, semenit berselang. Namun tendangannya masih lemah sehingga mudah digagalkan keeper Thailand. Di menit ke-16, tim negeri Gajah Putih memperbesar skor jadi 2-0 lewat tendangan dari titik second penalty. Hadiah second penalty itu diberikan karena Ardian Shahrun Tuboi melakukan pelanggaran ke-6 untuk Indonesia. Tendangan second penalty yang dieksekusi Sufawutu Anplang bisa mengecoh Iqsan. Di awal babak kedua, Indonesia yang butuh gol untuk memperkecil ketertinggalan langsung mendapatkan peluang emas lewat Andri. Hanya saja tendangannya belum bisa membobol gawang Thailand. Pada menit ke-22, Runtuboi dapat peluang bersih untuk mencetak gol tetapi sepakannya masih terlalu lemah dan mudah digagalkan keeper Thailand. Semenit berselang, Indonesia kembali dapat peluang emas. Tembakan Rizki Ksafir berubah arah karena mengenai badan pemain lawan tetapi hanya menerpati yang gawang Thailand. Terus menyerang, gawang Indonesia malah kebobolan untuk ketiga kalinya. Pemain Thailand waru tuang sama AEO dengan tenang menceploskan bola ke gawang kosong pada menit ke-24. Indonesia kembali melewatkan peluang emas untuk mencetak gol pada menit ke-29. Tendangan Andri dari sudut sempit masih berada di samping gawang Thailand. Indonesia berada dalam posisi yang semakin sulit setelah Kritsada Wong Kao membuat Thailand dunggu 4-0 setelah memanfaatkan kesalahan Indonesia saat memainkan power play. Jelang laga usai, Kritsada mencetak gol keduanya dan membuat skor 5-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga usai. Timnas Indonesia gagal menjadi juara setelah dikalahkan Thailand 0-5 pada final piala EFF Futsal 2019 di Foto Indoor Stadium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.